Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Dulu ya untuk ngukapin rasa makanan itu cuma dua ya kan Enak sama gak enak ya Tapi semenjak adanya selebgram Kata-kata ini jadi nambah gitu Gak ngerti lagi Mau nangis Mau meninggal Padahal tiga kata ini gak ada hubungan dengan makanan ya kan Kecuali nih Kalau dia lagi review makanan Terus di belakang kamera Ada ownernya ngancem pake balok Bila enak gak lu Nah Itu baru mau nangis ya kan Iya bang Anak pang gimana anak pang Lagi dong Lagi 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 Terus barang saya gimana barang saya Ayo dong barang saya gimana Teng 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 Gue gak pernah ngeliat barang saya gini-gini Gak ada barang saya tuh gitu-gitu Ya berarti bukan pemain barang saya Penabuh drumnya Buat gue lucu aja barang saya gini-gitu Gue gak pernah ngeliat barang saya Gak pernah gue Menurut gue Lo bisa jauh lebih baik daripada tadi Itu Reaksi lo di akhir pertunjukan Itu mengungkap kekecewaan anda kepada diri anda sendiri Tanam diri sendiri ya Kecewa gitu Kalo ditanya kenapa menurut gue karena emang pancelannya emang tipis gitu Ketebak mungkin istilah yang paling tepat gitu Ketawa karena tau emang harusnya disitu lucunya Ate Kalo gue liat sih malam hari ini lo Ini udah lo latih dan udah lo putuskan membawakan materi ini Tapi kayaknya gak ada energinya Cuma pas lagi yang mau nyambit itu aja gue ketawa itu Cuma di tempat yang lain kayaknya datar-datar aja semuanya Ditambah memang cari pancelannya juga kurang 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 tajam gitu Kalo gue rasa ya Problem besar sama Ate itu adalah Menurut gue lo belum punya sudut pandang yang sangat unik dibandingin yang lain Jadi lo terpaksa membuat sebuah observasi Yang disitu justru malah keliatan kelemahan lo dari sisi penulisan Menurut gue lo punya PR besar gimana caranya memisahkan diri dari teman-teman yang lain gitu Termasuk soal keunikan diri lo dan membuat pancelan yang baik Lo terlalu, menurut gue lo terlalu apa ya Terlalu Belum terlalu ngulik gitu Dan belum terlalu kenal apa yang paling kuat dalam diri lo Nah itu yang harus lo cari kira-kira apa sih yang membuat lo Istimewa dibandingin yang lain Dan dari minggu ke minggu Makin keliatan nih kalo lo punya masalah disitu Buat Ate Tadi masih tipis-tipis ya ketawanya juga Gue parah sih Karena gue pernah lihat penampilan lo yang sebelumnya Bagus-bagus kan Ada yang bagus gitu Tapi hari ini Masih tipis-tipis gitu Ate Ya Cing Hari ini Lo sebenernya menurut gue tipis-tipis Tapi lo bawainnya pede banget Pede banget gitu lebih banyak Act out-act out lo lucu kalo lo udah act out tuh pasti lucu Termasuk gerakan banci lo gitu Dan lo act out lo itu emang udah lucu gitu Dan lo membawakannya pas gitu Gak berlebihan Jadi Jadi gue ketawa banget Dan lo termasuk yang non-debat malam hari ini Gimana Rodit? Bagus banget lucu banget tadi semuanya Apalagi impersonate nya juga mantep banget Gue pikir orang mungkin yang gak terlalu kenal Keanu Gak relate gitu ya Tapi lo ngebawainnya Jadi orang pun kalo gak kenal masih bisa ketawa Karena lucu banget gitu Overall sih menurut gue salah satu yang terbaik dari penampilan lo sih Makasih banget Oke Fix yang terbaik kalo menurut gue Dibanding semua yang udah penalokin Waduh gue banyak banget yang mesti gue apresiasi Pertama-tama relatability Apa yang lo omongin itu menurut gue Mengagumkan gitu Dari awal sampe Di awal tuh lo ngomongin apa ya Kok gue lupa sih Pokoknya gue langsung nulis tuh pas di awal tuh Lo ngomongin beberapa poin tuh apa aja Te? Mobil Oh iya soal begini Terus udah gitu apalagi ya Ini senderan Enderan dia Senderan yang gak ada Sampai kejedak gitu Sampai kepada kasur yang cekung Sampai kepada Kipas angin yang gak ada cangkangnya Iya itu kipas angin yang ada cangkangnya tuh sini loh Tisu aqua Yang dipakai buat lahirnya doang Karena pedebu Iya Itu menurut gue Itu indahnya stand up Karena kadang-kadang kita tuh Lalai untuk mengamati sesuatu yang ada di sekitar kita Tapi komedian ini yang membuat itu jadi lucu Atai terima kasih banyak Gue seneng banget nonton lo hari ini Thank you bang Pandya Atai ini menurut gue penampilan lo yang terbalik Hei 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 Terbalik Terbalik Sorry gimana Dibanding yang kemarin-kemarin karena ini bagus banget Oh Oh Jadi yang kemarin gak terlalu Iya Nila penamp Penampilan Penampilan dibalik ya Iya Lo mingung ya mikir dulu ya Bener susah penampilan dibaliknya susah tuh Ya kepanjangan sih Tapi tadi celah komedinya tipis Iya iya Saya masuk aja deh mas Betul betul Gak apa yang penting usaha dulu Ya kan tipis-tipis respect Usturnya aja Waktu lo ngomongin riders lo pinter nyari apa namanya diksi-diksi yang lucu-lucu gitu Maunya di jemput Alphard gak mau kijang doyok gitu Kijang doyok kan mobil yang paling lucu ya Dia temennya sama kijang kadir Sama pas banget lo milih impersonate Keanu gitu Bagus Makasih Ceng Sekedar bagus Kau lihat tadi penampilannya dia tuh oke loh No debat Iya dia debat bisa di debat gak Ini yang sekarang No debat Tapi maksudnya gue kan tadi kan Gak bisa debat No debat Ntar gue sambit nih Oh iya Serang ya Gue bilang lo udah mancing nanya no debat Atau gak gue tanya no debat lo Iya iya seru 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 Gue tendang dua kaki gue ngejatuh nih Hahaha Betul dong Betul dong Always funny Tapi untuk juri tamu Dodit gimana dit? Rogan nih orang Sebagai yang dulu LO nya sempet ini ya sempet ribet juga dia Ribet juga? Iya Apa aja ribetnya? Cewek 5 ya? Eh parah Enggak lah Berapa? Enggak Hahaha Enggak ada Sempet mau dijawab Sempet mau dijawab Tapi enggak itu Itu komedi timing seolah-olah ada ternyata bener Oh iya Hah? Ternyata 5 Gak Ateh kamu yakin menang gak? Juara gak? Amin amin yakin Yakin gak? Yakin yakin Postal sindrom Hahaha Kok malah ninja sih Oh enggak 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 Aku pengen menjatuhkan mental komik komik Hahaha Enggak enggak Kamu keren banget loh Hahaha Tapi Kalau sesuai pengalaman Saya sebagai peserta Kalau ini seandainya normal Pasti Banyak penonton Pasti kamu pecah banget deh Udah gitu aja sih Tadi gimana nih? Radit Radit dulu deh Ya diksi lo bagus ya Pemilihan-pemilihan diksinya Mengagetkan-mengagetkan ya Bang Abdul ya Iya Tadi Gue ngeliat Bang Abdul sampe Oh kayak gitu Terus Belok-beloknya juga bagus gitu Cuman persoalan lo tuh Pedenya kurang dikit lagi gitu Kayak lo mau ngelempar tapi masih agak Aduh nih bisa nggak ya gitu Masih gue masih berasa itu Kalau lebih pede lagi Gue rasa Akan baik-baik aja gitu Hingga kurangnya cuman disana Kalau tadi perhatiin Si Ali Akbar Yang sebenernya jauh lebih receh dari lo ya Pancel-pancel lainnya Dia bisa dengan pede Ngasih lihat gitu Dan baik-baik aja Dengan kualitas belok-belokan lo tadi Seharusnya bisa lebih bagus gitu Itu aja Thank you Ate ya Ate Aku baru pertama melihat ini Aku tanya Kamu pengen jadi juara Oke 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 deh Hah? Iya kak Nah Kalau kamu pengen jadi juara Kamu tau nggak Bahwa juara itu butuh mental Iya tau gak Kenapa ada disebut mental juara Karena mental juara itu beda dengan mental yang lain Iya Iya kan? Iya Mental juara itu harus bisa diuji Dan harus teruji Kamu sendiri Kamu sendiri Punya mental yang sudah teruji atau belum Menurut kamu Sudah cak Bagus Jadi intinya itu Mental itu perlu Makanya kaitannya mental disitu terlihat dari mana Dari pede atau tidak tadi Jadi sebenernya mental yang bicara Bukan materi Materi se Hebat apapun Setidak hebat apapun Kalau kamu pede Cara membawakannya Bisa berbeda tuh materi Betul Makanya kaitannya nanti Kalau kamu pede Dengan materi apapun Itu akan Bisa bagus Karena dengan pede itu Deliverimu bisa mantap Betul Nah kalau itu kan menurut Calontong tadi ya Penyuruhannya terhadap ATE Kalau menurut Chandra Liao Gimana performnya ATE? Korea itu Sebenernya kan sangat Sangat-sangat populer ya Lagi in banget sekarang Jadi gue cuma mau tanya aja Kalau misalkan Bahasa Korea lu tau nggak Bahasanya Beberapa Anjang SEO gitu-gitu Iya Ya itu-itu doang sih Oke Kenapa emangnya Chan Kenapa sama Nggak kenapa Kenapa gue mau nanya doang Oh Chandra Liao Soalnya guru bahasa Korea Oh iya Lu bisa bahasa Korea Kan Sengdim Iya bener Gue bisa bahasa Korea sedikit Tingkat aja cuma mau kasih tau Ya materi Korea kalau dipanjangin Itu oke banget sih Gara-gara lagi inap Apalagi orang ngomongin Seri-seri populer apa sih Startup Gitu kan Dear M Wah itu kalau lu ambil Ke arah sana tuh Wah itu bisa pecah juga sebenernya Dan gue tadi udah ngarep gitu Kayak ngambil-ngambil aja Yang lagi in aja Seri-seri sekarang gitu loh Menurut Cing Abdel Iya Biat Ansori menurut gue I'm sorry ya Nggak masuk banget gitu Iya gitu ya Karena yang kemarin dapet Tapi lu kemarin menceritakan Apa ya Interaksi antara lu sama si Ansori Tapi begitu lu ceritain Ansori ini Kayaknya nggak dapet Kayaknya memang mengada-ada aja gitu Mungkin Itu bisa lu pindahin Ke lu sendiri Itu bisa lebih dapet Karena begitu lu udah Ngomongin tentang Lu sama cewek lu Itu Lebih berasa Lebih berasa Apa ya Apa namanya dit? Beli Kenyukurannya Believability 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 Itunya lebih berasa Dibanding waktu lu Ceritain Ansori Kayaknya memang cuma cari Lucu aja Padahal hampir semua orang Juga ngerasain Setiap abis nonton film apa Kita ngerasa Setiap abis nonton film kufu Kita jadi ngerasa jago silat Ya kan? . Kayaknya . . . . . Terima kasih.